Intro Shalom, selamat sore jemaat yang terkasih di dalam Kristus, dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi pada sore hari ini di dalam program Mari Membaca Alkitab dari GKI Karangsaru. Dan sebelum kita membaca atau mendengarkan bacaan pada sore hari ini, saya berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat dan baik setelah beraktivitas sepanjang hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan diri kita. Bapak Surgawi, sore hari ini kembali kami datang ke hadiratmu dengan penuh ucapan syukur untuk pimpinan penyertaanmu di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Saat ini kami tengah mempersiapkan diri untuk membaca Alkitab. Kiranya yang kau berkenan menyertai dan memimpin serta memampukan kami agar kami boleh mengerti dan untuk nanti kami boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari lepas sehari kami. Terima kasih Bapak kami menyerahkan seru jam pada sore hari ini hanya di dalam kuasa perlindungan tangan kasihmu. Kami mau menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juhu Selamat kami yang hidup. Baiklah, tema pada hari ini adalah penyelubungan. Saya akan bacakan dari kitab 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 2 Samuel 12 ayat 31. Daud dan Betseba, pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu, seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu, Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Heth itu. Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenat sisanya. Kemudian, pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu, mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Demikian, aku mengandung. Lalu, Daud menyuruh orang kepada Yuab, mengatakan, suruhlah Uria orang Heth itu datang kepadaku. Maka, Yuab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yuab, dan tentara dan keadaan perang. Kemudian, berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi, Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuanya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu, berkatalah Daud kepada Uria, Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yuab, dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi, Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya, Daud menulis surat kepada Yuab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pentempuran yang paling hebat. Kemudian, kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yuab mengepung kota Rabah, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah berkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar, menyerang, dan berperang melawan Yuab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara. Dari anak buah Daud, juga Uria, orang head itu mati. Kemudian, Yuab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada surat itu demikian. Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada Raja, dan jikalau Raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidaklah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan api meleh bin Yiru Beset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok? Sehingga ia mati di tebes. Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka harusnya engkau berkata, juga hambamu Uria, orang head itu sudah mati. Lalu pergilah suruan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yuab kepadanya. Suruan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami, dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu, pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria, orang head itu, sudah mati. Kemudian, berkatalah Daud kepada suruan itu, beginilah kau katakan kepada Yuab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu, perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uria, bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi, hal yang telah dilakukan Daud, itu adalah jahat di mata Tuhan. Natan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota yang seorang kaya yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa. Selain dari sekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu, Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya empat kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian, berkatalah Nathan kepada Daud, Engkau lah orang itu. Beginilah firman Tuhan ala Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepada aku dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Kuria orang head itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya karena engkau telah menghina. Aku telah menghina aku dan mengambil istri orang Uria, orang head itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menispa Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian, pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya. Tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati. Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya itu kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Boleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak hidup itu, aku berpuasa dan menangis karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihkan anak ini, dan dengan perantaraan Nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu Yidijah, karena Tuhan. Perang melawan Bani Amon berakhir. Yoab berperang melawan Rabah, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, aku berperang melawan kota Rabah, dan telah merebut pula kota air. Oleh sebab itu, kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu, dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu, dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu. Sesudah itu, Daud mengumpulkan seluruh tentara, ia berangkat ke kota Rabah, dan berperang melawannya, lalu merebutnya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertatahkan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya, dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, pengerek besi, dan kapak, juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demirat juga diperlakukan Daud, segala kota Bani Amon, sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Kita akan mendengarkan penjelasannya dari pendeta Angga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pada awal tahun 70-an, Richard Nixon terpaksa harus meletakkan jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat karena penyelubungan skandal Watergate. Beberapa orang masuk ke dalam kantor utama kampanye Partai Demokrat di Hotel Watergate di Washington DC untuk berusaha mencuri informasi rahasia. Saat Kongres Amerika mengetahui tentang perbuatan tersebut, para penasihat utama Presiden ditanya tentang apa yang mereka ketahui. Walaupun mereka tahu semua tentang tindakan kriminal itu, mereka sepakat untuk berbohong kepada Kongres dan menyangkal keterlibatan mereka dalam hal itu. Namun, penyelubungan itu gagal. Ketika kebenaran akhirnya terungkap, setiap orang yang terlipat masuk penjara dan Presiden sendiri terpaksa harus mengundurkan diri. Bahkan dengan segala sumber daya, koneksi, dan kekuasaan di tangan orang-orang tersebut, mereka tetap tidak dapat menutupi kesalahan dari tindakan mereka. Tidak ada seorang pun yang senang mengakui kesalahan diri sendiri. Tidak ada seorang pun yang senang menderita akibat keputusan yang salah. Kadangkala kita berpikir lebih mudah untuk menutupi dosa-dosa kita. Tetapi itu ternyata tidak akan berhasil. Alkitab mengatakan dalam kitab bilangan pasal 32 ayat 23 bahwa dosa-dosa kita akhirnya akan diekspos. Berusaha untuk menutupi dosa kita dari Tuhan dan orang lain biasanya membuat segalanya semakin buruk. Hal itu menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Masmur 32 ayat 3-4 memberikan kita sekilas pandangan tentang kepedihan yang dialami Daud saat ia berusaha menutupi dosa persindahan dan pembunuhannya dari hadapan Tuhan. Daud akhirnya menyadari apa yang telah diperbuatnya dan memohon pengampunan dari Tuhan. Apakah ada hal yang saudara sembunyikan? Apakah saudara perlu pengampunan dari Tuhan? Mari bersama kita mohon pengampunan dari Tuhan. Bapak di surga, malam hari ini kami datang kepadamu dengan membuka kehidupan kami di hadapanmu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan dan kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Bapak dan mampukan kami di dalam hari-hari ke depan untuk tidak mengulangi segala dosa dan kesalahan kami sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami memohon pengampunanmu kami butuh pengampunan Tuhan kami merindukan pemulihan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan. Amin. Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!